Intro Halo Sobat Pinterfans, apa kabar hari ini? Pasukan Israel menempati peringkat ke-17 dari 137 negara dengan nilai indeks 0,2964, di mana 0,0000 adalah poin sempurna berdasarkan perengkingan militer Global Firepower. Peringkat tersebut berdasarkan 3 unit kemiliteran Israel, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, serta beberapa faktor pendukung lainnya. Selain faktor tersebut, Israel juga memiliki pasukan khusus yang memiliki kemampuan mumpuni untuk melakukan tugas-tugas spesial. Lantas, apa saja pasukan khusus yang dimiliki oleh Israel? Dalam video ini akan Pinterfans bahas 5 pasukan khusus milik Israel. Sebelum kita bahas, pastikan Sobat Pinterfans sudah subscribe channel ini. Informasi militer tanah air bisa Sobat Pinterfans dapatkan dengan cara subscribe channel Militer Magazins. Dan inilah 5 pasukan khusus milik Israel. 1. Sayeret Matkal Sobat Pinterfans, Sayeret Matkal adalah sebuah pasukan khusus Israel yang beranggotakan intel-intel yang bergerak di belakang garis musuh. Perekrutan anggota Sayeret Matkal dilakukan dengan pelatihan di kam gibus, dengan pelatihan ekstra keras, dan dimonitor ketat oleh dokter dan psikologis, dan orang-orang terkuat yang menjadi anggota Sayeret Matkal. 2. Lotar Eilat Sobat Pinterfans, pasukan khusus ini dibuat untuk mengatasi aksi terorisme untuk melindungi masyarakat Israel. Lotar Eilat, ahli dalam merebut kembali maupun membajak pesawat atau kapal musuh, kemudian dengan cepat memberi informasi ke markas. Anggota pasukan khusus ini diharuskan cepat, sigap, dan tenang dalam menjalani misi memerangi terorisme. 3. Okets Sobat Pinterfans disebut sebagai Israel Defense Force atau IDF K9 Unit, beroperasi khusus untuk misi dengan menggunakan anjing militer. Okets berdiri sejak 1939, tetapi sejak 1988, Okets bekerja secara rahasia. Pasukan Okets, ahli dalam operasi menggunakan anjing, untuk menjalankan misi penculikan, menetralisir bom di medan peperangan, dan misi penyelamatan dalam negeri. Setiap tahun, Okets hanya menerima 25 anggota baru dari total 300 orang yang mendaftar. 4. Mista Arfim Sobat Pinterfans, pasukan ini adalah pasukan intelijen yang dilatih secara khusus dan keras untuk menyamar menjadi orang Palestina yang akan menyusup di tengah masyarakat dan menimbulkan kekacauan atau apapun yang diharapkan oleh Israel. Pelatihan mereka termasuk berbicara dan berpikir seperti orang Palestina, berbicara bahasa Arab seperti bahasa ibu mereka sendiri hingga ke dialek dan aksen di tempat mereka beroperasi seperti Yaman atau Tunisia. Situs Medium menyebutkan bahwa mereka menjalani praktek ibadah seperti sholat dan puasa, serta memiliki pengetahuan yang tepat mengenai agama Islam. Anggota Mista Arfim dipilih juga berdasarkan pertimbangan fisik dan wajah mirip orang Arab. Mereka dilatih selama 4-6 bulan. Mista Arfim mempunyai arti yang hidup di tengah-tengah orang Arab. 5. Alpinis Sobat Pinterfans, unit Alpinis mahir dalam peperangan dan misi militer di area bersalju dengan taktik bertahan, menyerang, dan strategi. Alpinis berdiri sejak 1983 dan ditempatkan di perbatasan seperti Gorka dan Nepal. Para anggota Alpinis memiliki taktik untuk menyerang sambil berselancar di salju dalam kecepatan yang menakjubkan. Seperti yang dilansir Jewish Virtual Library, persenjataan standar mereka adalah senapan serbu M4 Karbin, senapan Tar-21 Tapor, senapan mesin ringan, dan senapan sniper Negev, serta M24 dan SR-25. Bagaimana menurut Sobat Pinterfans? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax